Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi yang ada pada SKK Konstruksi. Langsung saja kita ke pembahasannya. SKK Klasifikasi Mekanikal Konstruksi Klasifikasi Mekanikal Konstruksi terdiri dari SKK Teknik Mekanika, Alat Berat, Transportasi, Dalam Gedung, Plumbing dan Pompa Mekanik, Proteksi Kebakaran, Teknik Tata Udara dan Refregase, Teknik Lifting. 1. SKK Konstruksi Klasifikasi Mekanikal SKK Konstruksi Klasifikasi Mekanikal terdiri dari Beberapa jabatan kerja yaitu pada level 4 jabatan kerjanya terdiri dari 1. Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Muder 2. Penyambung Pipa Politi Lenah dengan Fusi Panas Pada level 5 jabatan kerjanya terdiri dari 1. Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung 1. Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung 2. Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal Pada level 7 jabatan kerjanya terdiri dari 1. Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 2 Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari 1. Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 2 Ahli Muda Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat 3. Ahli Muda Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung 4. Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 5. Ahli Muda Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat Pada level 9 jabatan kerjanya terdiri dari 1. Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 2. Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung 3. Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung 4. Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 2. SKK Alat Berat SKK Alat Berat terdiri dari beberapa jabatan kerjanya itu Pada level 1 jabatan kerjanya terdiri dari Operator Scaffolding Pada level 2 jabatan kerjanya terdiri dari Operator Scaffolding Pada level 4 jabatan kerjanya terdiri dari 1. Teknisi Press Tressing Equipment 2. Teknisi Scaffolding 3. Pengawas Scaffolding Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Manager Alat Berat 3. SKK Transportasi Dalam Gedung SKK Transportasi Dalam Gedung terdiri dari beberapa jabatan kerjanya itu Pada level 7 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator Pada level 9 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator 4. SKK Plumbing dan Pompa Mekanik SKK Plumbing dan Pompa Mekanik terdiri dari beberapa jabatan kerjanya itu Pada level 4 jabatan kerjanya terdiri dari Pelaksana Teknik Plumbing Muda Pesawat Pelaksana Teknik-Teknik Plumbing Madya Pada level 7 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Muda Pelaksana Teknik Plumbing Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Madya Pelaksana Teknik Plumbing Pada level 9 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Pelaksana Teknik Plumbing 5. SKK Proteksi Kebakaran SKK Proteksi Kebakaran terdiri dari beberapa jabatan Kerja yaitu Pada level 4 jabatan kerjanya terdiri dari Teknisi Fire Alam Pada level 7 jabatan kerjanya terdiri dari Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran Pada level 9 jabatan kerjanya terdiri dari Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran 6. SKK Teknik Tata Udara dan Refrigasi SKK Teknik Tata Udara dan Refrigasi terdiri dari Beberapa jabatan kerjanya itu Pada level 7 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara Pada level 9 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara 7. SKK Teknik Lifting SKK Teknik Lifting terdiri dari beberapa jabatan kerjanya itu Pada level 5 jabatan kerjanya terdiri dari 1. Pengawas Ereksion Gerder 2 Pengawas Launching Gantri Pada level 6 jabatan kerjanya terdiri dari 1. Pelaksana Ereksion Gerder 2 Pelaksana Launching Gantri Pada level 7 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Muda Launching Gerder Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Ahli Madya Launching Gerder Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Pingatasi nada andalui Pada level 8 jabatan kerjanya pripikiller Apa yang di시네 Pada level 8 jabatan kerjas Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Sialu Kata Udara Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Kata Udara Pada level 8 jabatan kerjanya terdiri dari Kawa Udara Teh yang Spieler Titulkan kerjanya terdiri dari Kata Udara Jadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.